Assalamualaikum diet mayo hari keempat ya teman-teman dan ini aku timbang berat badan aku itu hampir sama seperti kemarin ya lima empatan gitu teman-teman nah ini dia ya 54 jadi stak ya kemarin itu kan kayak lima empat setengah gitu ya dan ini kayaknya lima empat pas dan di menu hari diet mayo keempat ini yaitu satu iris roti bakar sama apa ya sama teh ya nah ini tuh rotinya kenapa aku dua karena ini sebenarnya kecil banget ya teman-teman aku nggak pakai soriguan roti gandum aku cuman pakai roti biasa terus pinggirannya tuh aku buangin yang coklat-coklat itu kecil ya ini ya tapi kayak di kamera kayak besar makanya aku pakai dua seharusnya ukuran yang kecil gitu yang kayak roti yang apa sih sari roti itu ya yang agak besaran gitu dan ini juga aku lagi buat teh seperti biasa tehnya ini aku nggak pakai gula sama sekali kalau teman-teman mau pakai gula pakai gula tropikan aslim ya ini karena aku nggak ada makanya aku kuat-kuatin aja hambar kayak gini dan ini juga aku kasih seduh air panas habis itu aku campurin sama air dingin biar hangat-hangat gitu ya dan nggak terlalu panas dan hari keempat ini teman-teman aku itu ngerasa badan aku mulai lemes ya dan ini ya menu paginya yaitu satu iris roti bakar sama teh oh iya lanjutin tadi hari keempat ini aku bener-bener lemes teman-teman makanya hari ini tuh aku nggak aktivitas sangat sekali aktivitasku tuh aktivitas ringan seperti mandiin mauza anakku suapin mauza sama nyuci baju kalau nyuci baju kan tinggal muter-muter aja ya kalau jemur itu dibantu sama suami aku bener-bener lemes kakiku sih ya yang lemes kalau badan aku nggak begitu ya teman-teman jadi hari keempat itu aku rebahan makanya di video ini tuh nggak aku selip-selipin aktivitas aku ya ngapain aja di hari keempat dan pas hari ketiga malemnya ya itu malemnya sih aku santai aja sih ya teman-teman cuman aku itu hari mayo ketiga pas malemnya itu aku mulai keringetan ya mungkin itu pembakaran lemaknya ngeluarin lemak-lemak gitu itu apa gimana aku kurang tahu pokoknya keringetan gitu gobyos kayak lega gitu ya kayak badan enggak enggak gerah enggak sumuk gitu cuacanya juga dingin tapi aku tuh keringetan dan aku juga badan aku kayak lumayan agak dingin gitu tapi tetap aman ya aku bisa istirahat ya tidurnya nyenyak juga keluhanku sebelumnya yang gampang tiduran terus gampang capek sama sering sakit semua badannya tuh bener-bener ke apa bener-bener berkurang banget teman-teman serius makanya ini aku seneng banget ya kalau udah diet kayak gini tuh yang dicari paling utama sehatnya ya dan ini menu siangnya jam 11 siang tadi itu aku rebus telur satu aja sama ini aku ngambil keju slice sama wortel satu nah karena aku nggak begitu suka wortel ini aku pilihnya wortel yang sedangan aja ya sebenarnya harus wortel yang besar ya kalau teman-teman ada wortel yang besar dan ini sebelum aku rebus ini aku potong-potong dulu biar aku nanti itu gampang buat makannya nah lanjut udah aku potong ini aku rebus ya cuma sebentar aja jadi nggak sampai empuk banget gitu ya teman-teman biar kandungan vitaminnya itu masih ada nah ini dia menu siangnya jam 11 hari keempat ada wortel rebus telur rebus sama keju slice ya keju trim ya dari ini jangan lupa minum air putih yang banyak karena kita itu kan nggak makan garam sama sekali otomatis pengikat air cairan di dalam tubuh kita itu berkurang ya teman-teman makanya harus minum air putih itu wajib banyak ya harus lebih lebih dari dua liter nah ini karena aku nggak begitu suka sama wortel ini aku campurin ya aku campurin sama telur biar ada rasanya ya teman-teman hari ini aku kenapa ya makin hari tuh kayak maksud makan aku tuh semakin menurun aja kayak kayak males gitu walaupun ini harus dihabisin semua ya teman-teman kalau bisa tuh habisin semua ini juga aku paksa makannya walaupun aku juga nggak begitu lapar kalau mengingat dulu waktu tahun 2018 aku diet waktu udah selesai hari ke-13 itu memang sih ya kalau lihat nasi tuh kayak nggak selera gitu ya tapi karena di kantor aku dulu waktu tempat kerja sering kayak makan-makan bareng gitu akhirnya kembali lagi ke rutinitas biasa makan makanan seperti biasa itu ya sehari-hari pakai nasi dan laut-laut lainnya ini udah selesai telurnya tuh di tulisannya sih telur aja ya teman-teman enggak dua telur rebus makanya aku cuman ngerebus satu telur aja nah pas siang harinya ini aku tuh kayak ngerasa kenyang banget gimana ya kayak ngerasa kenyang banget padahal makanya itu aja ya teman-teman dan ini juga ada keju Alhamdulillah rasanya adalah ya yang bisa bikin gak bosan gak jenduh sama yang hambar ya dan ini juga aku habisin sampai di sampai tinggal setitik-titik pun itu aku aku comot aku habisin tau teman-teman nah pas siang harinya ini aku ngerasa kenyang banget terus lemes itu udah mulai berkurang tapi aku tetep rebahan aja ya karena aku takut badan aku tuh kayak nggak kuat gitu kan daripada aku paksain ntar aku kenapa-kenapa jadi hari keempat ini aku full cuman rebahan aja ya teman-teman aktivitasnya cuman sama anak aku aja suapin dia makan mandiin udah sih gitu-gitu aja ya sama sapu-sapu itu menurut aku aktivitas yang biasa dan itu pun aku lakuinnya nggak sekali waktu jadi kayak nyicil-nyicil gitu ya isi rasa sebentar terus aktivitas isi rasa sebentar aktivitas nah ini lanjut di sore harinya ini aku yang paling seneng banget ya karena kan di menunya itu satu mangkok penuh pepaya ya teman-teman ini aku beli pepaya apa ya pepaya apa sih yang manis itu teman-teman tapi ternyata rasanya ya biasa aja sih nggak terlalu manis tapi alhamdulillah ya ini aku beli porsi yang kecil ya jangan lupa ini habis dibersihin dibuang bijinya dibuang kulitnya jangan lupa dicuci lagi ya teman-teman ini tuh satu mangkok aku ambil mangkoknya yang nggak besaran agak besar apa standar ya ya pokoknya mangkok itu terus jadi satu mangkok itu aku isi satu pepaya gini ya teman-teman ini aku belinya tadi malem aku beli harganya Rp8.000 nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya bisa jauh lebih murah atau mungkin sama ya karena kalau papaya ini harganya hampir sama sih ya teman-teman sekarang nggak ngelihat apa nggak ngelihat seberapa besar kotanya atau gimana ya dan kalau bisa milihnya yang mateng seperti ini ya biar nutrisinya itu bener-bener ada semuanya terus ini aku lanjut aku potong-potong ini tuh ternyata aku joinan sama mau jahat ternyata dia suka kan biasanya nggak begitu suka karena ini rasanya ya lumayan lah ya ada terus ini aku juga ambil susu low fat oh ya teman-teman kalau semisal beli aku saranin beli yang itu aja ya yang apa yang kemasan botol kecil itu kotak kecil karena kalau kayak gini kan masa masa basinya kan sampai empat hari ya teman-teman sedangkan ini kan low fat nggak hambar nggak ada rasanya ya kalau semisal keluarga kita nggak minum kan sayang banget kebuang dan ini juga aku aku kayaknya yang minggu depan aku bakalan beli yang kemasan kotak aja nah ini dia menu mayo hari keempat yaitu papaya sama susu ya teman-teman susunya full ya full glass kayak gini dan itu ya satu mangkok penuh bener-bener aku penuhin biar aku kenyang karena menu kelima itu aduh ketemu sama ayam sama daging lagi kayak mulai agak-agak bosan gitu ya tapi tetep dijalani yuk-yuk semangat pasti bisa ya terus ini ini juga khususnya joinan sama mauja ya ampun padahal sengaja aku penuhin biar aku bener-bener kenyang apalagi ya teman-teman yang aku sharing ya pas sore harinya ini badan aku mulai ini ya mulai nggak begitu lemas santai gitu nggak selemas pas paginya tadi ya pas paginya tadi nggak selemas kayak gitu terus ini hari keempat aku juga belum BAB jadi selamat diet mayo itu aku BAB nya pas hari diet mayo hari ketiga itu aja ya teman-teman dan ini ya asli aku makan papaya sebanyak ini tuh kenyang banget sampai perut aku itu perut aku itu kayak mulai membucit sedikit lagi ya mungkin karena diisi ini papayanya tuh banyak banget pokoknya dinikmati aja ya teman-teman apalagi kalau pas lagi dapet buah gini tuh rasanya seneng banget kan kayak ada seger-segarnya gitu ya kalau teman-teman yang nonton video aku baru menonton kalau masih bingung apa poin pentingnya dari diet mayo please cek di deskripsi box ya aku jelasin semuanya disana jadi kalau terus di kolom komentar tuh aku juga gimana ya jelasinnya lagi tuh kayak gimana gitu karena juga banyak yang tanya belum yang di Instagram juga kan jadi teman-teman tonton videonya aja dari pas aku lagi belanja diet mayo sampai diet mayo hari 1, 2, 3, 4 sampai hari ke-13 nanti insyaallah ya aku selalu update apa aja yang aku rasain berat badan aku turun berapa apalagi ini yang paling penting menu-menu dietnya apa aja ya teman-teman terus intinya kalau mau diet mayo ini niat udah udah itu aja sih niat tujuannya apa kalau udah ada tujuan niat habis itu insyaallah Fik kalian bakalan bener-bener bisa ngejalannya aku yakin kok bisa ngejalaninya karena ini cuma 13 hari loh setelah itu bebas mau gimana aja tuh bebas palingan nanti pas kita bebas makan ya naiknya satu kilo lah karena dulu itu aku stuck naik lagi tuh satu kilo tuh seterusnya ya teman-teman jadi tetap semangat ya nggak ada yang nggak mungkin selama niat dan diridui Allah ya selama badan kita juga sehat-sehat terus keluarga juga mendukung apalagi yang sudah ada suami harus pamit dulu karena kan otomatis kita nggak masak sama sekali ya teman-teman badan kita kan kayak agak lemas gitu dan makanan kita juga beda selampai ketemu di diet mayo hari kelima ya assalamualaikum